PENETAPAN PIMBINAN DEFINITIF DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN ATAU AKADID BUTU WAKTU KETUWA SEMENTARA DI PENETERINGGALENG DONING RAHMADI Optimis bahwa agenda kunjungan kerja atau kunket dan pembahasan RAPBD 2025 bisa berjalan sesuai rencana Masa yang terjadi tentu menyelesaikan RAPBD 2025 masih ada waktu hingga beberapa bulan ke depan Doding Rama dimenekaskan meski saat ini akari belum terbentuk namun ia yakin tidak akan menghambat proses kerja diwan ke depan Khususnya dengan pembahasan RAPBD 2025 Terlebih batas akhir pembahasan RAPBD 2025 sampai bulan November 2024 artinya masih ada waktu yang cukup longgar Selain itu agenda kunjungan kerja atau kunker juga dipastikan bisa berjalan sesuai target Pasalnya agenda kunker juga ada di dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2025 Lebih lanjut Doding Rama dimenjelaskan IPD Teringgalek akan tetap bekerja sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan Percepatan pembahasan beberapa agenda penting di periode sebelumnya seperti RAPBD perubahan 2024 Dan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara atau kuah PBS Untuk RAPBD 2025 dilakukan sebagai langkah antisipasi pada masa transisi Tidak masalah kita RAPBD kita akan November Bagaimana nanti dengan kan ada kegiatan juga kunker anggota Dewan Ya kunker kan berkaitan kan itu Jadi kunker itu di dalamnya pembahasan itu RAPBD Jadi kita tetap sesuai target sesuai timing Makanya yang kemarin untuk periode yang sebelumnya itu Kita mempercepat itu gunanya seperti ini Karena kita sudah memahami bahwa setelah ini perlu proses dalam membentukkan alat kelompokan Dewan Pak, kalau boleh dikasih gambaran Pak Mungkin untuk posisi ketua komisi Pak Mungkin bisa diberi bocoran kira-kira kerangkanya seperti apa Pak? Hasilnya kerangka Kerangka ketua komisi Belum, jadi kita belum ngomong personal-personal Jadi kita masih bahas Proporsionalnya Jadi dibanggar itu Praksi PDI Perjuangan Mendistribusikan 6 orang anggota Di BAMUS PDI mendistribusikan 6 orang anggota Misalkan seperti itu Jadi anggota orang-orangnya ya Bapak Iluh Pak Finalisasinya kapan Pak? Jadi setelah ada ketua definitif Nanti final Setelah ketua definitif dilantik Baru besoknya kita melantik AKD Doding juga menambahkan saat ini tugas utama anggota DPRD periode 2024-2025 Melanjutkan pembahasan APBD 2025 Namun pembahasan itu baru bisa dilakukan setelah ada ketua definitif dan terbentuknya AKD Sehingga sebelum AKD terbentuk Maka anggota DPRD belum bisa menjalankan pekerjaannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!